Intro Sebanyak 47 grup perwakilan dari setiap organisasi perangkat daerah atau OPD se-Kabupaten Sukabumi mengikuti Lomba Senam Gurilaps di Gorvenyu, Tinju, Palabuhan Ratu. Kamis 7 September 2023, Lomba Senam Gurilaps dibuka oleh Wakil Bupati Sukabumi Haji Iyoso Mantri dan dihadiri Ketua Kormi Kabupaten Sukabumi Haji Hyani Jadmi Kamarwan. Wakil Bupati Sukabumi Haji Iyoso Mantri mengatakan Senam Gurilaps merupakan ikon Kabupaten Sukabumi yang diciptakan Adinda Pasya Putri Permadi. Di dalamnya terdapat penyelarasan pola gerakan olahraga senam yang menggambarkan potensi alam, seni, dan budaya yang dimiliki Kabupaten Sukabumi. Melalui Lomba Senam Gurilaps masih diungkapkan wabup tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran fisik semata melainkan sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi karya anak Sukabumi. Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Kormi Kabupaten Sukabumi Haji Hyani Jadmi Kamarwan menjelaskan, Lomba Senam di Kabupaten Sukabumi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menciptakan kesehatan dan kebugaran. Haji Hyani mengapresiasi kepada Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Kabupaten Sukabumi yang telah menyosialisasikan senam gurilaps, sehingga senam gurilaps bisa terkenal di Kabupaten Sukabumi oleh semua kalangan. Senam gurilaps ini diharapkan bisa memotivasi masyarakat di Kabupaten Sukabumi menjadi masyarakat aktif, sehat, dan bugar. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Terima kasih telah menonton!